Nama Kapten Jack mencuat ramai setelah kasus Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ramai dibicarakan. Ternyata sosok Kapten Jack itu memiliki cerita tersendiri bagi Verdi Sambo. Sosok ini merupakan Kapten Jenderal Bintang 2 yang secara sengaja menjemput sendiri Verdi Sambo menuju ke Mako Brimo. Sosok Jenderal Bintang 2 ini diungkit oleh Verdi Sambo saat persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Selasa. Kapten Jack sebelumnya dikenal sebagai senior dari Verdi Sambo yang memiliki hubungan dekat. Ada pun sosok Jenderal Polisi Bintang 2 yang menjemput Verdi Sambo itu ditempatkan di Mako Brimo itu sebelumnya pernah diungkapkan oleh Kapoleri Jenderal Listio Siget Prabowo. Sosok Jenderal tersebut ialah Irjen Selamat Uliandi. Seperti apa sebenarnya sosok Selamat Uliandi? Pria yang akrab di sapa Kapten Jack itu menjabat Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Penjemputan terhadap Verdi Sambo dilakukan ulin atas dasar keterangan Barada E yang mengubah keterangannya dalam BAF. Dilansir dari Tribunewsmaker.com disebutkan dalam BAF, Barada E, Verdi Sambo terlibat dalam pembunuhan Brigadir Jack. Siget menjelaskan Verdi Sambo awalnya masih tidak mau mengakui perbuatannya turut serta membunuh Brigadir Jack. Verdi Sambo disebutkan Siget bersih kukuh dengan keterangan awal, yakni menjadi baku tembak antara Barada E dan Brigadir Jack. Sejak saat itulah Kapten Jack jemput Verdi Sambo dan membawa suami Putri Chandrawati itu ke Mako Brimob dan ditempatkan secara khusus. Sambo pun dikurung di Mako Brimob. Bukan tanpa alasan jika Jenderal Bintang 2, Yanni Irjen, Selamat Uliadi itu punya julukan Kapten Jack. Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri itu memperoleh julukan Kapten Jack karena postur tubuhnya yang dinilai rata-rata orang Asia Tenggara yaitu tinggi dan besar. Karena postur tubuhnya yang tinggi besar itulah Selamat Uliadi digelari sebagai Kapten Jack karena postur tubuh Kapten Jack mirip orang Eropa. Irjen Pol, Selamat Uliadi S.I.K. lahir di Jakarta pada 15 Juli 1971 dan saat ini berusia 51 tahun. Selamat Uliadi lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1996 dan berpengalaman dalam bidang risarse. Jabatan Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya adalah Jirtipit Siberbares Krim Polri. Selamat Uliadi adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 26 Juli 2021 lalu menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi. Dia memang sudah terkenal dalam kepiawayannya dalam menangani banyak kasus. Kasus yang paling terkenal yang diselesaikan oleh Irjen Selamat yang juga akrab dengan panggilan Kapten Jack adalah kasus yang melibatkan Abu Janda dan juga kasus Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Semain-main berikut ini beberapa jabatan yang sempat diembat oleh Irjen Selamat Riadi. Perwira Menengah Pus Dikres Krim Lem Diklat Polri, Kepala Bagian Monitoring Biro Pembinaan Operasional dan Kabagmun Robina Posnal Bares Krim Polri pada tahun 2011, Kabagmun Direktur Tindak Pidana Siber Bares Krim Polri pada 2020, Kadip Tik Polri pada 2021. Dalam kasus ini, Irjen Pol Selamat Uliadi Selagu Kepala Divisi Teknologi juga sempat memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Jumat 5 Agustus 2022 lalu untuk memberikan keterangan uji balistik kasus penembakan berita. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.